Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan bahas PH Kalor yang kemarin. Karena kita sudah tidak bisa bertemu, dalam arti hari Rabu kalian sudah tes UPI, dan hari Jumat kalian PTS. Jadi saya akan membuat video ini untuk kalian bisa pelajari. Di mana kesalahan kemarin atau ketidaktepatan yang kalian kerjakan kemarin? Oke. Kita mulai langsung di nomor 1. Saya akan soalnya banyak 500 gram air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga mendidih. Kalau mendidih berarti 100 derajat Celcius. Saya tulis. Jika kalor jenis air 4200 dol per kilogram derajat Celcius, maka kapasitas kalor air tersebut adalah... Oke. Di sini yang kalian harus fokuskan adalah kapasitas kalornya. Nyari kapasitas kalor adalah dengan cara masa dikali dengan kalor jenis. dimana masanya ini masih 500 gram. Berarti kamu harus jadikan ke kilogram. arti sekitar 500 dibagi seribu atau setengah kilogram. Untuk mencari kapasitas kalor tidak diperlukan delta T. seperti itu. Seperti itu. Untuk masanya setengah. Tadi kita sudah dapat di atas setengah. Kalor jenisnya kita dapat 4200. Lalu kita bisa bagi 2 gitu. Kira-kira 4200 dibagi 2. Hasilnya adalah 2100 Joule per derajat Celcius. Sebagai informasi saja, kapasitas kalor adalah kalor yang dibutuhkan suatu zat untuk menaikkan suhu sekitar 1 derajat Celcius. Jadi, untuk jawabannya adalah 2100 Joule per derajat Celcius. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar video. Atau bisa ditanyakan di Google Classroom. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Tonok memanaskan minyak dan air dengan masa masing-masing 1 kg dengan kenaikan suhu yang sama. Namun, kalor yang diterima minyak dan air berbeda. Kalor yang diterima oleh air lebih banyak dibandingkan kalor yang diterima oleh minyak. Hal ini dikarenakan kalor jenis minyak lebih kecil daripada kalor jenis air. Oke, kita harus telah ah ya. Jadi, kalor yang diterima oleh air lebih banyak dari minyak. Berarti kalau bisa dikatakan begini, kalor air lebih besar dari kalor minyak. Hal ini dikarenakan kalor jenis minyak lebih kecil daripada kalor jenis air. Berarti secara nggak langsung, kalimat ini mau berkata bahwa kalor jenis air lebih besar dari kalor jenis minyak. Begitu kira-kira. Pada percobaan kedua, tono memanaskan air dengan jumlah volume yang berbeda. Jadi, sama-sama air nih. Kalau tadi kan air dengan minyak, kalau sekarang air dengan air. Tapi, volumenya beda. Pada wadah pertama, berisi 200 ml air. Sementara wadah kedua berisi 500. Dengan mengalami kenaikan suhu yang sama, kalor yang diterima air pada wadah pertama lebih sedikit dibandingkan pada kalor yang diterima pada wadah kedua. Jadi, dari sini kita tahu bahwa V1 volume 1 lebih kecil dari volume 2. Begitu kira-kira. Berarti, secara tidak langsung, dia ingin berkata bahwa masa 1 lebih kecil dari masa 2. Kok bisa, Pak? Iya. Kalau kalian masih ingat hubungan antara masa jenis, masa, dan volume di semester 1. Jadi, seperti itu. Di mana C-nya air kan? Sorry. Masa jenis ya. Rho-nya air itu sekitar 1 gram per sentimeter kubik. Sentimeter kubik ini sama dengan mililiter. Lalu, untuk mencari masa, sama dengan rho kali volume. Begitu kira-kira ya. Jadi, dari sini bisa dikatakan bahwa 200 ml air kali 1 berarti 200 gram. Ini juga berarti 500 gram. Tinggal kali 1. Dari sini kita tahu bahwa kalor yang diterima air pada wadah pertama, Ki 1, lebih sedikit dibandingkan dengan Ki 2. Eh, salah ya. Jadi, seperti itu ya. Terus, bagaimana Pak untuk melihat jawabannya? Oke, kita teliti jawabannya sekarang. Dari artikel di atas, maka pernyataan susuai adalah jumlah kalor yang diterima zat dipengaruhi oleh masa benar. Betul ya. Semakin kecil masa zat, semakin besar kalau diterima. Nah, ini yang salah. Kenapa? Karena kalau semakin kecil masanya, maka semakin kecil juga kalor yang diterima. Tapi kalau masanya besar, kalor juga besar. Jadi, nomor yang A salah. Pilihan yang A ya. Salah. Pilihan yang B. Jumlah kalor yang diterima zat dipengaruhi oleh kalor jenis zat. Itu betul ya. Yang C ini. C air sama C minyak mempengaruhi. Semakin kecil kalor jenis zat, semakin besar kalor yang diterima. Betul nggak sih? Ternyata enggak ya. Karena kalor jenis minyaknya kecil, maka K-nya juga kecil. Jadi, yang B salah. Yang D apalagi? Dipengaruhi oleh masa tanpa dipengaruhi oleh kalor jenis. Nah, ini sudah pasti salah. Nah, jawabannya kan seharusnya kalau sudah begini C ya. Tapi kita coba telah A. Jumlah kalor yang diterima zat dipengaruhi oleh kalor jenis dan masa. Betul. Semakin besar masa dan kalor jenis zat, semakin besar juga kalor yang diterima oleh zat. Jadi, Ki air sama Ki duanya. Jadi, itu yang betul. Itu yang benar. Jadi, jawabannya adalah C. Kurang lebih seperti itu, itu untuk nomor dua. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar GC atau kolom komentar video ini. Nah, perhatikan kalor, grafik kalor perubahan dari es menuju uap. Seperti ini. Grafik yang menunjukkan adanya kalor laten adalah, oke, kalor laten itu apa sih? Kalor laten itu adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah zat. Bentuk zat. Misalnya dari zat padat ke zat air. Lalu dari air ke uap. Begitu kira-kira. Kalau yang di sini ada dua. Yang pertama ada kalor lebur. Dan kalor wap. Kira-kira. Di sini ada Ki 1, Ki 2. Ki 2, Ki 3. Ki 2, Ki 4. Ki 3, Ki 4. Oke. Kalau melihat dari grafik, sebenarnya lebih simple. Saya kasih notenya. Saya kasih catatannya. Not, cari yang tidak ada perubahan suhu. Jadi notenya seperti itu. Cari yang tidak ada perubahan suhu. Yang mana? Ini. Ki 2, Ki 4. Kenapa, Pak? Kok bisa begitu? Iya, karena Ki sama, kalau kalor lebur ya. M dikali L. Dia tidak ada delta T-nya. Kalau kalor wap, Ki sama dengan M kali U. Ini kalor wap, ini kalor lebur. Yang lain, MC delta T. Yang Ki 1 dan Ki 3, dia menggunakan MC delta T. Jadi jawabannya adalah Ki 2 dan Ki 5. Tuti menjemur pakaian seperti pada gambar. Cara mempercepat proses penguapan yang dilakukan oleh Ibu Tuti adalah yang pertama, yang pertama kenapa di, kalau kita menjemur pakaian itu ditaruh di luar rumah, di teras seperti itu ya. Daripada di dalam rumah, kayak di ruang tamu. Saya belum pernah melihat adanya orang, nyelci, taruhnya di ruang tamu. Alasannya sederhana, karena ada matahari. Ingat, matahari ini bukan matahari yang diskon 20%. Lagi sel, begitu 50%. Ini matahari pusat rata surya. Fungsinya untuk memanaskan zat cair. Begitu kira-kira. Ini fungsinya untuk memanaskan zat cair. Selain itu, kalau di luar, biasanya banyak angin sepoi-sepoi. Begitu kira-kira. Nah, secara tidak langsung angin ini, angin ini kan adalah udara yang berembus, udara yang bergerak seperti itu. Angin mempercepat proses pengeringan atau proses penguapan di sini. Jadi, jawabannya adalah memanaskan zat cair dan meniupkan udara. Ibu Tuti ini tidak meniupkan udara dalam arti dia niup seperti niup lilin ya. Ya, misalnya kayak ada lilin, nyala, terus tiba-tiba ditiup. Fuh, gitu. Nah, bukan. Dia memanfaatkan angin. Begitu kira-kira. Jadi, jawabannya yang A. Next, kita ke nomor 5. Nomor 5 sebenarnya, Saya sudah coba untuk men-zoom kemarin seperti ini, lalu saya kasih warna biru. Ya, di sini. Nah, sebenarnya ini apa sih, Pak? Gitu kan. Kalau misalnya kalian tahu, Ini sebenarnya, Ini adalah batas antara dinding dalam. Dinding dalam itu yang, Kalau misalnya kita isi termos, itu ada dinding dalamnya. Sama ada dinding luar. Ya, dinding luar. Nah, yang biru ini apa sih? Yang biru ini adalah ruang vakum. Atau hampa udara. Begitu kira-kira. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah mencegah kalor merambat secara konveksi Dari dinding dalam ke dinding luar. Kalau tidak salah, di buku paket juga ada ya, Aplikasinya di termos. Silahkan cari ruang vakum atau ruang hampa udara ini. Nah, yang ini nih. Fungsinya untuk apa? Seperti itu. Ingat, kalau ada yang ingin tanyakan, Bisa tanyakan di komentar GC atau komentar videonya. Oke, nomor enam. Nomor enam ini banyak sebenarnya yang terjebak. Saya ulangi. Banyak yang terjebak. Kenapa kok bisa? Bapak bisa bilang terjebak sih? Iya. Karena di sini ada kalor jenis. Masing-masing. Tapi mungkin saya nggak tahu ya. Entah kalian buru-buru. Di sini ada kalimat. Masing-masing memiliki masa yang sama. Dan diberikan kalor yang sama besar. Berarti kita mencari delta T. Kalau misalnya rumusnya Ki sama dengan M kali C kali delta T. Maka delta T sama dengan Ki dibagi M kali C. Di sini berlaku bahwa delta T dengan C karena Ki dan M-nya sama memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Kalau dalam bahasa matematikanya adalah berbalik nilai. Maksudnya gimana Pak? Iya. Kalau C-nya besar. Kalau nilai C-nya besar atau tinggi. Maka suhunya. Atau saya ubah saja nih. Perubahan suhunya. Atau delta T-nya. Perubahan suhunya ternyata kecil. Sebaliknya. Jika C-nya kecil. Maka perubahan suhunya besar. Jadi yang mana yang terbesar, yang mana yang terkecil. Kamu lihat C yang paling kecil. Berarti ini minyak. Delta T terbesar dimiliki minyak. Delta T terkecil dimiliki air. Begitu kira-kira. Itu hubungan mereka berdua. Oke. Jika ada yang ingin tanyakan, kita lanjut. Nanti silakan tanyakan di GC. Atau bisa tanyakan di grup WA kita. Silakan. Oke. Untuk nomor tujuh. Perhatikan tabel kalor jenis beberapa logam. Di sini ada besi, perak, aluminium. Terus. Jika Budi menginginkan perubahan suhu pada logam X yang bermasa. Oke. Masanya dulu kita tulis. 500 gram. Jadi kita ubah jadi kilogram masih setengah ya. Buat teman-teman yang bingung kok bisa dapat setengah pak. 500 per seribu. Gitu kira-kira. Baru dapat setengah. Di perkecil. Terus apalagi? Delta T-nya kita dapat 40. Menjadi Celsius. Kalornya 18 KJ. KJ di sini adalah kilo Joule. K-nya sama dengan 18 kilo Joule. Berarti kita kali seribu. Sama dengan 18.000 Joule. Begitu kira. Lalu bagaimana setelah itu? Berarti yang kita cari adalah nilai C-nya. Atau kalor jenisnya. Didapat dari Ki per M kali delta T. E-nya kita dapat 18.000. Setengah kali 40. Begitu kira-kira. Delta T-nya 40 ya tadi ya. Jadi 18.000. Dibagi dengan 20. Coret. 18 bagi 2 dapat 9. Nolnya ada 2. 900 Joule per kilogram derajat Celsius. Ini punyanya aluminium. Minium. Atau AL. Begitu caranya. Jika ada yang ditanyakan. Bisa tanya. Jika tidak. Nanti. Kalau sudah paham ya. Bagus. Kalau belum paham. Bisa tanyakan kembali. Di kolom chat. Atau di GC. Oke. Next. Ke nomor 8. Oke. Nomor 8. Di sini ada tabel makanan. Lalu di sini. Si Christian membutuhkan 2400 kalori setiap hari. Dan ia makan 3 kali sehari. Jadi kita harus menentukan. Makanannya yang mana aja sih. Ini bebas ya. Ini bebas. Terserah kalian. Tapi harus memenuhi seperti ini. Jadi kan kebutuhan seharinya 2400 kalori kan. Begitu kira-kira. Dan dia 3 kali makan. Berarti 1 kali makan. Dia. Bagi 3. Berarti 800 kalori. Nah. Berarti harus memenuhi 800 kalori sekali makan. Begitu kira-kira. Untuk. Menunya bebas ya. Jadi yang penting harus ada karbohidrat. Yang ini. Protein. Sayur. Dan buah. Pak. Kok nggak ada minum? Iya. Minumnya putih. Biar sehat. Begitu kira-kira. Jadi saya tidak menulis. Minum ya. Di sini. Entah nanti buahnya. Misalnya. Jus sirsaknya di sini 1 gelas. Kamu mau buat 2. Boleh. Sayurnya. Mau dibuat. Subkacang merahnya. Dibuat 2. Boleh. Begitu. Oh. Saya maunya halfermud, Pak. Halfermudnya kali 2. Boleh. Gitu. Oh. Tahu. Tahunya 2, Pak. Boleh. Begitu. Jadi boleh begini. Boleh. Misalnya menunya 2 nih. Misalnya tahu sama tempe. Kayak gitu. Boleh. Jadi yang penting harus 800 kalori. Kalau dihitung jumlah kalorinya. Dan jangan sampai hitung kalorinya banyak. Sudah pas. Menunya nggak ditulis. Nah. Itu bahaya. Misalnya gini. 160 kalori. Nah. Ini punya siapa 160 kalori? Begitu. Atau misalnya disini buahnya 50. Nah. Disini buahnya 50. Ada banyak nih. 50 kalori. Buah 50 kalori. Nah. Yang mana? Apel. Si pepaya. Atau si jeruk. Begitu. Yang penting harus 8. 100 kalori. kira-kira. Oke. Kita next. Nah. Nomor 9. Dia ingin membuat air hangat. Mencampur 100 ml air dingin bersuhu 10 derajat Celcius dengan 400 ml air panas bersuhu 80 derajat Celcius. Lalu suhu airnya segini. Gitu kira-kira. Kenapa bisa demikian? Jelaskan jawabanku. Kalau kalian jawab karena asas black ya. Karena adanya asas black pak. Asas black. Itu betul. Benar. Tapi ada alesannya. Kenapa? Misalnya key diterima sama dengan key dilepas. Begitu. Ya. Di sini misalnya kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas pak. Jadi misalnya air panas. Begitu ya. air panas dia melepas kalor. Hingga suhunya turun. Dampaknya. Air dingin ya. Ada yang melepas ada yang menerima. dampaknya adalah suhunya. Itu boleh. Kalau mau hitung boleh ya. Key diterima begitu. Ini boleh nih. Key diterima sama dengan key dilepas. Masanya kamu pakai 100 gram boleh ya. Karena ini kan kalau 100 mili atau 100 cm kubik itu berarti untuk cari masanya kan sama dengan rho kali volume. Berarti dapatnya 100 gram juga. Kita masukkan 100 gram. Dijadikan kilo enggak pak? Boleh ya. Dijadikan kilo berarti dibagi 1000 dikali C ya. C nya adalah 4200 cuma kita tulis C aja. Nanti saya sebutkan kenapa C nya aja ditulis. Lalu disini adalah nah kalau 100 gram air dingin maka nilai suhu campuran pasti di atas si suhu dingin. Gitu juga 400 ribu. Ini adalah masa yang dilepas masa air panasnya. Dikali C dikali 80 dikurang T C. T C ini suhu campuran ya. Nah nilai C nya karena sama kita bisa coret seribunya kita bisa coret. Begitu. Terus 100 nya bisa kalian coret dengan 400. Jadi T C yang sebelah kan kalau kali 1 tetap ya T C kurang 10 sama dengan 4 80 kurang T C. berarti T C kurang 10 sama dengan 320 dikurang kali 4 ya. Kurang 4 T C. Jadi ini pindah ke samping jadi 5 T C begitu. Ini pindah ke samping jadi tambah 330. Maka T C nya sama dengan 330 bagi 5. Akhirnya 66. Ini juga boleh. yang sama ya 66 ya. Begitu kira-kira. Terakhir. Oke. Yang terakhir. Di sini ada ya si Susan ini memasak api untuk kelompok kemahnya ya. Api yang kuenya seperti ini. Silahkan kalian analisa proses pemindahan kalor yang terjadi. jadi di sini sebenarnya sudah dikasih bantuan yaitu ada 1, 2, dan 3. Ya. Kurang lebih begitu. Yang satu apa Pak? Yang satu ini adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel. Jadi dibantu juga sebenarnya dengan tanda panah ini. Jadi yang dari bawah naik ke atas yang dari atas turun ke bawah. Kayak gitu. yang nomor 2 ini adalah konduksi. Perpindahan panas tanpa disetai perpindahan partikel. Jadi kita megang gagang pancinya. Kita akan terasa panas tangannya. Kayak gitu. Yang nomor 3 tentu saja selain mereka berdua yaitu radiasi. Perpindahan panas tanpa melalui Z perantara. Nomor 3. seperti itu. Demikian pembahasan PH kalor. Semoga ini bisa menjadi persiapan kalian juga untuk PTS. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Terima kasih.